Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 gram yang rencananya akan diadarkan di wilayah Boyolali. Selain menangkap kurir, petugas juga mengamankan seorang napi lapas kelas 2A sebagai pengendali peredaran sabu. Pemirsa inilah detik-detik penangkapan kurir sabu di Gerbang Tol, Kali Kangkung, Semarang yang dilakukan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Pengendali peredaran sabu ini berawal adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kurir yang membawa sabu dari Jakarta menuju Boyolali dengan menggunakan mobil untuk diadarkan di wilayah Boyolali. Petugas yang melakukan penyekatan berhasil mengamankan hal usia 40 tahun warga Boyolali saat penyantri di Gerbang Tol, Kali Kangkung, Kota Semarang. Dari penggeledahan petugas dan anjing pelacak, ditemukan dua paket sabu di dalam jasbur mobil, masing-masing paket berisi 75 gram dan 25 gram. Setelah berhasil mengamankan kurir, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Aziz Darsono, napi kelas 2A Perwokerto yang berperang sebagai pengendali peredaran narkoba di wilayah Soloraya. BNP Jateng menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kurir yang akan membawa narkotika dari Jakarta ke wilayah Boyolali dengan menggunakan mobil Innova Reborn Nopol H-1526-IR. Kemudian tim BNP Jateng melakukan koordinasi dan penyekatan di pintu tol, Kali Kangkung, Semarang pada pukul 09.00W. Kalau pas kelas 2A Perwokerto tidak bosan-bosannya melakukan penggeledahan di dalam lapas. Bahkan jika ditemukan keterlibatan petugas lapas tentunya akan ditindak tegas dengan pemecahatan. Mungkin sudah disiden-diden, sampai tadi malam kita masih melakukan penggeledahan. Namun, ya ini, antara pelaku dengan kita itu kucing-kucingan. Kalau hal itu nanti, tindakan dari BNP, ada peterlibatan petugas, itu tidak main-main. Pak Menteri sudah sampaikan pecat. Meskipun proses bidang yang sama di sejalan, tapi langsung pecat ke luar. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang peredaran narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal hukuman mati. Hendy Nugroho, Sumarang TV